Siapa yang tidak kenal nama besar keluarga Bakri? Tidak hanya tersohor di dunia usaha, nama Bakri pun juga dikenal di kancah politik tanah air. Gurita bisnis Bakri membawa keberuntungan bagi keluarga ini hingga turun-temurun. Dan bahkan memasuki generasi ketiga, nama keluarga Bakri tetap cemerlang. Siapa saja kah generasi ketiga Bakri yang sepak terjang karirnya ini juga tidak kalah memukau? Kita akan simak dalam sederet potret kesuksesan generasi ketiga Bakri. Kita mulai dari Anin Diasri atau yang akrab di Sapa Anin. Nah, ia merupakan cucu dari Ahmad Bakri, salah satu pengusaha besar di negeri ini. Dan berkat kejeliannya melihat segala peluang bisnis di tahun 40-an, ia pun sukses merintis usaha yang bakal menjadi cikal bakal dari Bakri and Brothers yang masih eksis hingga saat ini. Nah, kita lihat di sini Anin merupakan putra sulung dari Abu Rizal Bakri, yaitu politisi senior yang juga aktif di dunia bisnis. Dan kini Anin dipercaya untuk memegang kerajaan bisnis keluarga Bakri dan menempati posisi sebagai direktur utama PT Bakri and Brothers PBK atau kalau di pasar saham kita kenal dengan kode adalah BNBR. Kemudian saat dipegang oleh Anin, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum, konstruksi, pertanian, pertambangan, dan juga industri tersebut rupanya berhasil mencapatkan kinerja keuangan positif di sepanjang tahun 2019 lalu. Nah, prestasi ini berhasil dicapai setelah perusahaan mengalami kerugian selama 5 tahun berturut-turut atau selama 5 tahun terakhir ini tidak membukukan profit di tahun-tahun tersebut. Nah, baru kemudian di tahun 2019, BNBR berhasil meraih laba bersih ini senilai 863 miliar rupiah setelah mencatatkan rugi 1,2 triliun rupiah di tahun sebelumnya. Dan kini di tengah terpaan badai pandemi COVID-19, BNBR pun juga berkomitmen untuk terus memacu kinerja usahanya baik dari segi performa setiap anak perusahaan maupun juga memperkuat lini industri. Nah, kemudian sisi lain dari seorang Anin Bakri, selain aktif di dunia bisnis, Anin juga rupanya hobi berolahraga. Jadi salah satu olahraga yang paling digemarinya adalah renang dan karena hobinya inilah akhirnya Anin didapuk sebagai ketua umum persatuan renang seluruh Indonesia atau PRSI. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya ini masih dari generasi ketiga Bakri family yang karirnya juga tidak kalah moncar. Di sini ada Adika Nugara Bakri atau yang akrab disapa dengan Aga Bakri. Nah, Aga ini merupakan putra sulung dari Nirwan Bakri, adikandung dari Abu Rizal Bakri. Dan baru-baru ini Aga Bakri dipercaya untuk menempati posisi strategis di PT Bumi Resources TBK atau kita kenal kode emitennya adalah Bumi. Nah, dalam RUPSLB diselenggarakan pada tanggal 16 September 2020, ini akhirnya Aga diangkat sebagai deputi CEO sekaligus juga Direktur Bumi. Nah, kemudian dengan adanya perombakan ini diharapkan memang dapat memacu kinerja perusahaan agar bisa lebih maksimal lagi, apalagi di tengah pandemi COVID-19 dan terlebih juga sebetulnya ada spekulasi positif terhadap prospek emas dari anak usahanya yaitu adalah Bumi Resources Mineral atau BRMS. Nah, kemudian satu hari menjelang hari RUPS tersebut ya, menarik ini adalah tepatnya pada perdagangan 15 September 2020. Rupanya saham Bumi ini berhasil bangkit sekejap dari zona gocap atau kita kenal adalah saham gocap Rp50. Padahal saham ini telah nyaman tertidur di zona gocap selama berbulan-bulan, tepatnya adalah sejak 19 Februari lalu. Ini artinya adalah ada sekitar berbulan-bulan, hampir setengah tahun begitu ya, ada di zona gocap ataupun juga sahamnya dihargai dengan harga Rp50. Dan sebelumnya saat ini emiten yang bergerak di bidang batu bara rupanya kembali tertidur lagi, ada di zona gocap lagi. Kemudian kita lihat di slide yang selanjutnya. Ini ada pula Anindra Ardiansyah Bakri atau yang akrab disapa sebagai Ardi Bakri. Jadi Ardi Bakri ini merupakan putra bungsu dari Abu Rizal Bakri atau tadi adalah adik dari Anin Bakri. Nah, dari beberapa nama yang tadi sudah disebutkan mungkin yang paling familiar, yang paling akrab begitu wajahnya di kita. Nah, ini adalah Ardi Bakri ini karena tidak lain dan tidak bukan, dia merupakan suami dari artis kenamaan Tanah Air yaitu Nia Ramadhani. Jadi tidak heran kalau Ardi pun juga turut menjadi perhatian publik dan juga media. Berbicara tentang media, rupanya Ardilah yang ikut memegang ataupun juga berada di balik bisnis media milik keluarga Bakri. Ardi saat ini menjabat sebagai wakil presiden direktur dari PT Visi Media Asia TBK atau FIFA yang dalam bisnisnya FIFA ini memiliki stasiun televisi. Di antaranya adalah NTV, kemudian TV One serta portal berita online viva.co.id. Kemudian di tengah kondisi industri media tanah air, FIFA juga berupaya untuk terus melakukan inovasi. Walaupun perusahaan mencatatkan rugi bersih di semester 1 2019 ini sebesar 233,32 miliar rupiah. Dan sementara pada kuartal pertama tahun ini, di tahun pandemi ini net profit Viva juga semakin tertekan. Ini menjadi hampir 1 triliun rupiah untuk semester 1 2020. Dan kita lihat di slide selanjutnya, yang terakhir ini ada generasi ketiga keluarga Bakri yang tidak kalah menarik untuk kita ulas. Di sini adalah Sailendra Bakri atau yang akrab bisapa Eda. Jadi Eda ini merupakan anak sulung dari Indra Usmansyah Bakri atau adik kedua dari Abu Rizal Bakri. Jadi sepak terjang karir Eda ini dibuktikan dengan menjabat sebagai direktur utama dari PT Energi Mega Persada TBK atau ENRG. Nah ini sejak Juli 2020 namun akibat pandemi harga minyak jadinya turun tajam, akhirnya kinerja dari emiten ini pun juga ikut terdampak. Meski demikian emiten grup Bakri ini rupanya berhasil mencatat laba bersih sebesar 11,38 juta dolar Amerika Serikat di kuartal 1 2020 atau melesat 58,36 secara tahunan. Kemudian pertanyaan besarnya ini adalah apakah akhirnya generasi ketiga keluarga Crazy Rich ini yang tadi kita sudah lihat seperti apakah kesuksesannya ini mampu bertahan ataupun juga mampu mempertahankan capaian generasi sebelumnya dan sebagai pengusaha besar seperti apa ini nanti kontribusinya bagi kemajuan negeri. Apalagi sentimen grup Bakri ini tidak selamanya positif dan masih ada sejumlah pekerja rumah yang masih harus diselesaikan oleh grup ini. Rancangan Undang-Undang Bank Indonesia telah digodok usulan muncul yakni Dewan Moneter diubah menjadi Dewan Kebijakan Ekonomi Matro. Dan untuk membahasnya lebih dalam kami akan berdialog bersama ekonomi Senior Institute for Development of Economic and Finance Didik J. Rahdini. Tetap bersama kami di Closing Bell. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!